Intro Oke semuanya balik lagi di channel kesayang kita G90s Channel yang bakal bahas semua tentang serba-serbi generasi 90an Oke teman-teman di hadapan kita kali ini ada mainan anak 90an ya Lebih tepatnya era 2000an teman-teman Kali ini G90s bakal unboxing teman-teman ya Lebih tepatnya sih re-unboxing ya Jadi G90s bakal unboxing mainan G90s yang dulu ya Mainan apa sih? Ayo kita unboxing teman-teman Oke teman-teman ini dia teman-teman ya Ada yang masih inget gak teman-teman? Apa teman-teman manggilnya? Pasti dari teman-teman ada yang bilang ini Tamiya Iya kan? Oke teman-teman kali ini G90s juga bahan ngulas nih Kesalahan khususnya generasi 90an di Indonesia ya Bukan kesalahan sih Lebih tepatnya kurang tepat aja manggilnya teman-teman Pasti teman-teman manggil ini Tamiya kan? Semua yang kayak gini pasti dipanggilnya Tamiya Tapi sebenernya beda teman-teman Apa sih bedanya Tamiya sama mainan ini teman-teman? Yang jelas itu beda banget teman-teman ya Kalau Tamiya itu kan brand Dan ini juga brand juga Brandnya itu all day teman-teman Tapi kalau inget jaman dulu semua yang brand mainan mobil kayak gini dipanggilnya Tamiya ya Ya itu sih lebih tepat kayak kebiasaan aja teman-teman ya Oke kita bakal bahas apa itu teman-teman ya Mainan ini ya kita jelasin satu-satu Oke teman-teman Mainan ini genetis beli kurang lebih tahun 2010 teman-teman ya Tahun 2010 ya Wow udah lama banget ya Udah 10 tahun aja ya Mainan ini merknya teman-teman All day teman-teman ya Brandnya all day All day ini brand asal Cina teman-teman ya Jadi kan brand mainan asal Cina yang memproduksi mini 4WD teman-teman ya Bukan Tamiya ya Kalau Tamiya kan brand asal Jepang tuh Kalau orang Indonesia kan rata-rata manggilnya Ah Tamiya Tapi yang bener itu mini 4WD teman-teman ya Mini 4WD ya Bisa teman-teman lihat disini Hobby grade mini 4WD series teman-teman ya Nah Seri ini All day ini Mini 4WD ini Merupakan seri Ada seri anime nya teman-teman Dari seri Ini teman-teman Go for speed ya Go for speed Kalau yang teman-teman mungkin punya jaman dulu Itu seri nya kan Let's N' Go Itu kan dari brand Tamiya yang originalnya ya Jadi si all day ini Sama teman-teman Produksi mini 4WD Seri Let's N' Go juga Jadi itu teman-teman bedanya ya Jadi all day itu brand Tamiya juga brand teman-teman Biar gak ada salah kaprah lagi sekarang teman-teman Oke kita jelasin teman-teman ya Ini Nama mini 4WD nya teman-teman Lihat disini Soaring Dragon teman-teman ya 860C Seri nya 860C Dari The Dragon Team Dari tim naga teman-teman ya Dari anime Go for speed Oke teman-teman kita langsung buka isinya ya Kita buka Oke teman-teman Ini dia teman-teman Di dalamnya Kita lihat dulu Disini ya Kalau jaman dulunya teman-teman Ada turnamen ya teman-teman Disini ada Keterangan part-partnya Yang bisa di koleksi teman-teman ya Tuh Bisa teman-teman lihat disini Ada berbagai macam part Baik gear Akar dan sebagainya teman-teman ya Oke Selanjutnya Ada Ini teman-teman Manual instruction nya Buat merakitnya teman-teman ya Dari sini Step by step untuk Manual instruction nya teman-teman Oke kita skip aja Terus Ada Grease Atau minyak plumas Yang sisa dikit teman-teman Mulai mengering ya Karena udah termakan usia ya 10 tahun ya kan Dan yang terakhir Ada satu gear teman-teman ya Gear buat Dinamo nya teman-teman Oke Oke Gak ada apa lagi teman-teman Kita review ya Ini dia teman-teman Mini 4WD kita Namanya Soaring Dragon teman-teman ya Soaring Dragon Tamiya ini Atau Mini 4WD ini Di adaptasi dari Anime ya Yaitu anime Go for speed teman-teman ya Terus Apa sih bedanya sama Mini 4WD Atau Tami yang kita kenal dulu teman-teman Sebenernya Pada prinsipnya Sama aja teman-teman ya Cuman Untuk Aul D sendiri kan sebenernya Lisensinya Mini 4WD Tapi Bukan sepenuhnya Real Atau Meng-copy dari Mini 4WD yang Ori Dari yang brand Jepang itu Teman-teman ya Di seri ini Sebenernya beda teman-teman Kita lihat Boxnya dulu teman-teman Disini kan ada Seri 860C ya Di Aul D sendiri Ada 3 seri teman-teman 860C 870C Sama 880C teman-teman Sebenernya perbedaannya itu Dari sasisnya juga beda teman-teman ya Kita bongkar satu-satu teman-teman ya Kita bongkar Sasisnya biar lebih detail teman-teman Oke kita lihat dari bagian belakangnya teman-teman ya Kuncinya Sebenernya prinsipnya sama teman-teman Bisa lihat teman-teman ya Untuk kuncinya Sama seperti Tamiya pada umumnya Atau Mini 4WD pada umumnya teman-teman ya Cuman bentuknya aja dibedain sedikit teman-teman Kita buka bagian cupnya Ini dia teman-teman Untuk brand Aul D sendiri Di seri Go4speed Cenderung Apa namanya Dengan warna-warna brand gitu teman-teman ya Ini silvernya benar-benar Mengkilat banget teman-teman ya Disini ada pengaitnya teman-teman ya Buat masuk ke body Ini teman-teman Bisa lihat ya Warnanya silver mengkilat Glossy-glossy gitu teman-teman ya Oke kita lanjut ke Bagian Sasisnya teman-teman Lihat teman-teman Kalau dilihat sekilas Sasis ini mirip banget Sama VS Sasis di Tamiya original teman-teman ya VS ya VS Sasis ya Tapi tentunya ini ada sedikit modifikasi Biar gak kena lisensi dari Tamiya sendiri teman-teman ya Aul D sendiri menamai Sasis ini Sasis 860C teman-teman Kalau sekilas sih memang Gak ada bedanya ya Sama Sasis Dari VS Sasis dari original Tamiya teman-teman Ini bagian bawahnya teman-teman Ini bagian untuk Knop on-offnya Lihat teman-teman Kalau dari Brand Tamiya original Band cenderung Soft kan Kalau ini hard teman-teman Ini bandnya hard Keras banget Dan depan belakang itu Size-nya sama teman-teman ya Kalau dari brand original Tamiya kan Yang VS ataupun Sasis lainnya itu Biasanya band belakang Sama depan itu lebih Beda ya Belakang lebih besar Depan lebih kecil teman-teman Tapi disini Size-nya sama teman-teman ya Di awal disini ya Ini bagian belakangnya Sasisnya Seperti ini teman-teman Dan ini Bagian velgnya ya Sebenarnya untuk 860 series ini Merupakan seri terendahnya Teman-teman Tapi jujur Menurut saya Dari brand old day Yang seri go for speed Paling mirip Dan paling enak Dilihat ini Yang 860C ini teman-teman Dibandingkan yang 870 Ataupun 880 Karena kalau teman-teman Ke 870 Atau 880 Itu dari bodinya ini kan Terputus ya Yang 880 itu Dan dikasih akar lagi teman-teman Akarnya itu warnanya Silver full lah gitu Terlalu Ramai gitu Kesannya teman-teman Dan cendung berat ke Baterai kan Karena kan Bebannya lebih berat ya Nah disini juga ada akarnya Teman-teman Sebenarnya tetap Meniru Original Tamiya ya Tapi Bahannya sih lumayan sih Tapi akarnya seperti ini teman-teman ya Tetap ada akarnya ya Kita buka Benuto baterainya teman-teman Size nya Bisa dibilang Lebih kecil daripada Original Tamiya Teman-teman ya Jadi Mini 4T ini Saya belikan Sekitar tahun 2010 ya Udah hampir 10 tahun Dan plastiknya masih Terhitung masih kokoh sih Teman-teman ya Teman-teman bisa lihat ya Keluarnya sendiri Tahun 2009 Teman-teman ya Tahun 2009 All day Oke kita coba dulu Teman-teman ya Kita masukin baterai Teman-teman Ini ada Baterai base ya Teman-teman ya Jadi inget Jaman dulu nih Kalau main apa aja Selalu andalannya Baterai base ya Teman-teman Kita dengerin mesinnya ya Oke teman-teman Masih nyala ya Kita pasang lagi bodinya Untuk anime nya sendiri Go for speed ini Ditayangin di antep ya Teman-teman ya Memang Kalau dibandingin sama originalnya Beda banget teman-teman Karena di anime nya itu kan Full teknologi ya Ada Komputerisasi dan sebagainya Teman-teman Tapi di originalnya Seperti ini teman-teman Jadi Kayaknya segini aja teman-teman ya Jadi sekarang Jangan salah lagi ya Ini bukan Tamiya teman-teman ya Tapi Mini 4WD Merk All day Kalau Tamiya itu kan Brand Asal Jepang Kalau old day ini Brand asal Cina teman-teman Biar Kedepannya gak salah lagi teman-teman Oke Sekiranya gitu aja teman-teman ya Review kita tentang Mini 4WD Soaring Dragon 860C Like jika teman-teman suka dengan video ini Dislike aja jika teman-teman gak suka Dan jangan lupa Subscribe channel G90s Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax